Pemirsa saat ini TPS telah ditutup di mayoritas negara bagian dan daerah pemilihan di Amerika Serikat. Tetapi belum banyak kejutan dalam peralian suara elektoral dan selengkapnya kita akan bertanya langsung dengan jurnalis VOA Nova Purwadi yang memantau penghitungan dari Washington DC Amerika Serikat. Ya Nova bisa dijelaskan Nova sebenarnya negara-negara bagian kantong dukungan baik Partai Republik maupun Partai Demokrat ini tapi tampaknya arah dukungannya tahun ini masih sama saja. Sebenarnya seperti apa menurut pantauan Anda Nova? Ya Sarah seperti Alabama yang Anda sebut dalam laporan sebelumnya, Alabama ini biasanya solid pendukung Partai Republik dan ternyata memang negara bagian ini mayoritas pemilihnya mendukung Donald Trump dari Partai Republik untuk dalam bill press kali ini. Kami ada di belakang saya ini electoral college map atau peta electoral college yang juga bisa dilihat secara langsung update-nya di voaindonesia.com dan kami selalu memperbaruinya begitu mengetahui hasil dari bill press di masing-masing negara bagian. Namun tentunya mungkin bila Anda menyaksikan update atau perbaruan dari electoral college map dari VOA ini mungkin harus lebih bersabar karena memang banyak electoral college map lain, peta lain yang mungkin lebih cepat untuk menyampaikan tapi tekad kami adalah untuk menyampaikan secara lebih akurat dengan lebih banyak sumber lagi sehingga untuk memindahkan sebuah negara bagian ke kolom merah atau kolom biru, kolom merah untuk Partai Republik dalam hal ini Donald Trump dan juga partai kolom biru dalam hal ini Joe Biden dari Partai Demokrat kami lebih berhati-hati menggunakan berbagai sumber. Untuk sementara ini 73 suara elektoral untuk Joe Biden dan 55 untuk Donald Trump dan baru saja belum ditambahkan di situ adalah suara baru dari Arkansas dan South Dakota yang masuk kepada Donald Trump. Nah ini semuanya tidak terlalu banyak kejutan. New York, negara bagian New York dengan 29 suara elektoral. Negara bagian terpadat penduduk keempat di Amerika Serikat. Ini memang merupakan kantong dukungan bagi Partai Demokrat yang polling setempat selama ini menunjukkan Joe Biden unggul double digit di sana dibandingkan Donald Trump. Dan demikian pula New Jersey yang merupakan kantong dukungan Partai Demokrat. Maryland dan juga sejumlah negara bagian yang belakangan sudah mulai di call untuk Joe Biden. Delaware, Vermont, juga daerah khusus ibu kota Washington DC bukan negara bagian tapi merupakan salah satu daerah pemilihan. Juga Alabama seperti saya sebut tadi, Oklahoma, juga Indiana, Kentucky sudah di call untuk Donald Trump. Masing-masing adalah negara bagian yang memang merupakan kantong dukungan. Nah, swing states atau battleground states negara bagian kompetitif yang tadinya diharapkan untuk bisa langsung bisa memprediksi hasil pilpres belum banyak kejutan di antara negara bagian tersebut. Perhatian banyak orang sekarang berada di Florida dan juga North Carolina. Negara bagian di selatan yang biasanya swing state dan bisa menentukan arah dukungan dalam pilpres kali ini. Tapi dua-duanya masih too close to call alias belum bisa di call atau disebut mendukung salah satu capres. North Carolina tampaknya masih cukup menjanjikan bagi Joe Biden meski negara bagian tersebut cenderung konservatif. Tapi sejarah membuktikan North Carolina bisa dimenangkan termasuk oleh Barack Obama pada 2008 dengan hanya 14 ribu selisih suaranya dengan John McCain saat itu. Lalu Florida, negara bagian kunci, negara bagian terpadat penduduk ketiga di Amerika Serikat. Tadinya kubu Biden berharap bahwa dengan kemenangan di Florida maka hasil pilpres bisa sudah diketahui arahnya karena tidak harus menunggu pemungut atau tabulasi suara dari negara bagian-negara bagian lainnya. Nah kini dengan Florida, di Florida tampaknya Joe Biden agak kesulitan untuk meraih mayoritas dukungan meski ia merangkul cukup banyak calon pemilih lansia yang banyak tinggal di sana dan diperkirakan mencakup sepertiga pemilih di sana. Tapi tampaknya ia menghadapi pagar betis dari para warga Amerika Latin keturunan Kuba yang sangat tidak suka dengan tudingan sosialis bagi Partai Demokrat termasuk bagi Joe Biden yang sering dilontarkan oleh Presiden Trump dan teman kawan-kawan politiknya. Kini banyak pihak juga menunggu hasil pemilihan suara di kawasan Midwest dan juga beberapa negara bagian yang hilang dari tangan Partai Demokrat pada Pilpres 2016 lalu termasuk Wisconsin dan juga Pennsylvania. Nah itu kita juga sedang menunggu Texas yang baru saja menutup TPS-nya jam 9 malam waktu Washington DC atau 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat Texas ini tadinya diharapkan bisa menyumbang suara bagi Joe Biden bila memang negara bagian ini akhirnya swing setelah 10 Pilpres berturut-turut mendukung capres Partai Republik. Pilpres pemilihan paruh waktu, pemilihan legislatif pada 2018 membuktikan bahwa seorang kandidat Partai Demokrat bisa kompetitif di sana yaitu Beto Ower dalam pertarungan untuk memperbutkan kursi Senat dan ternyata ia hanya kalah beberapa, kalah tipis dengan petahana saat itu Ted Cruz. Nah inilah yang juga ditunggu-tunggu apakah Texas bisa swing ke arah biru, ke kolom biru yang berarti menyumbang suara elektoral 38, lalu masih ada juga sejumlah negara bagian yang TPS-nya masih buka diantaranya California yang merupakan lumbung dukungan bagi Partai Demokrat dengan 55 suara elektoral dan pantai Barat Amerika Serikat yang cenderung bersahabat terhadap Joe Biden. Tapi Midwest, pantai Barat itu semua yang sedang ditunggu-tunggu dan juga Texas apakah memang terjadi kejutan tahun ini atau terjadi seperti politics as usual masing-masing negara bagian tetap dengan pilihan tradisional masing-masing sarang. Ya Nova, bisa Anda ceritakan sedikit sebenarnya yang seperti apa antusiasme warga Amerika Serikat untuk memberikan hak suara atau voting-nya tahun ini? Karena dikabarkan bahwa tingkat voting Amerika Serikat tahun ini sangat tinggi terutama jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Nova. Ya minat untuk memilih memang sangat tinggi sekali tahun ini dan ini terlihat dari angka pemilih yang telah melakukan pemilihan lebih awal. Pantauan dari United States Election Project oleh University of Florida menunjukkan bahwa lebih dari 101 juta warga Amerika Serikat telah memberikan suara mereka sebelum berlangsungnya pilpres secara resmi pada 3 November. Alasan utama adalah COVID yang menyebabkan mereka ingin menghindari TPS pada hari H dan menghindari bila TPS tersebut terlalu sibuk dengan kegiatan terlalu banyak orang sehingga mereka tidak bisa menjaga jarak aman. Mereka ingin menghindari itu. Banyak juga yang telah memilih untuk memberikan suara mereka lewat pos dan jumlah yang tinggi inilah menunjukkan begitu tingginya minat untuk memilih. Di banyak negara bagian termasuk Texas bahkan jumlah pemilih yang telah menyalurkan suara mereka secara awal baik lewat pos maupun datang ke TPS secara langsung dan dini bahkan melampaui total angka jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam Pilpres 2016. Sehingga ini menunjukkan memang begitu tingginya minat warga Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam Pilpres kali ini. Sehingga United States Election Project bahkan memperkirakan tadinya mereka memperkirakan mungkin partisipasi bisa sekitar 65 persen. Tapi kini mereka memperkirakan bisa 67 persen. Ini angka yang belum pernah dicapai dalam seabad lebih. Mungkin di dalam Pilpres di Indonesia kita terbiasa dengan partisipasi pemilih 70-an hingga 80-an persen. Tapi di Amerika Serikat ini sangat luar biasa. Biasanya hanya sekitar separuh yang mengikuti Pilpres pada Pilpres 2016 lalu. Misalnya 92 juta warga Amerika Serikat yang berhak memilih memutuskan untuk tidak datang ke TPS untuk golput. Dan angka tersebut memang merupakan angka lazim. Biasanya hanya sekitar 50-an persen pemilih yang ikut dalam Pilpres. Kali ini mungkin bisa menembus 67 persen, Sarah. Baik, terima kasih Nova Purwadi atas laporan langsung Anda.